Aku suka biologi, biologi so awesome, oh my god! Halo, kali ini kita akan bahas satu soal UTBK tahun 2018. Nasaran kan? Yuk kita langsung aja cek soalnya. Pernyataan yang tepat tentang pengelompokan mikroorganisme adalah sebagai berikut. A. Virus Hepatitis B tidak termasuk makhluk hidup. B. Eserisiakoli termasuk eukaryota. C. Volvox Globator termasuk prokaryota. D. Saharamises Serevice termasuk briovita. E. Plasmodium vivax termasuk ascomikota. Oke, kita tahu ya mikroorganisme ini dibahas di kelas 10. Soal ini pun masih tergolong soal dengan kategori mudah. Jadi yuk langsung aja kita kupas satu persatu. Untuk opsion A, virus Hepatitis B tidak termasuk makhluk hidup. Pernyataan ini adalah pernyataan yang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena virus itu sebetulnya kurang tepat bila disebut makhluk hidup. Virus dapat dikatakan sebagai makhluk transisi. Virus memiliki ciri makhluk hidup dan ciri makhluk tidak hidup. Virus memiliki ciri makhluk hidup karena memiliki materi genetik berupa RNA dan DNA. Sehingga sering disebut sebagai the simplest of living forms. Tapi, virus juga memiliki ciri makhluk tidak hidup. Yaitu dia tidak memiliki fitur-fitur kehidupan seperti halnya makhluk hidup. Contohnya, virus tidak dapat melakukan reproduksi dan aktivitas metabolisme di luar tubuh sel inangnya. Jadi, virus makhluk hidup atau bukan nih? Ya, lebih tepatnya virus ini dikatakan sebagai partikel penginfeksi ya teman-teman. So, untuk jawaban A kita simpan dulu sebagai jawaban yang tepat. Oke, lanjut ke opsion B. Eserisia coli termasuk eukaryota. Nih, yang ini udah pasti misalnya lah. Teman-teman pasti tau kan? Eserisia coli ini bakteri yang hidup di dalam usus manusia. Fungsinya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nih, kalau denger-dengar bakteri berarti dia masuknya ke kingdom? Ya, kingdom monera. Dimana seluruh anggota yang masuk ke dalam kingdom monera ini adalah prokaryota. Jadi, pernyataan Eserisia coli termasuk eukaryota itu salah ya. Lanjut ke opsion C. Volvox globator termasuk prokaryota. Nih, Volvox globator ini masuknya ke divisi apa? Yap, betul ke divisi klorovita. Kingdomnya, kingdom plantae. Dimana semua anggota dari kingdom plantae adalah eukaryota dan memiliki membran inti. Jadi, pernyataan Volvox globator termasuk prokaryota itu juga salah. Sekarang opsion D. Sakharomises cerevisia termasuk bryovita. Udah pasti salah nih. Sakharomises tau ya. Sakharomises cerevisia ini terkenal banget. Terkenal sebagai jamur yang berperan dalam pembuatan tape. Kalau denger jamur berarti dia masuknya ke kingdom fungi. Ya, sedangkan bryovita adalah divisi dari kingdom plantae. Jadi, Sakharomises cerevisia termasuk bryovita itu juga pernyataan yang salah. Oke lanjut untuk opsion E. Plasmodium vivax termasuk askomikota. Jawabannya salah. Ya, Plasmodium vivax adalah protista yang dibawa oleh nyamuk anofeles dan menyebabkan malaria. Dan askomikota sendiri adalah divisi dari kingdom fungi. Jadi, pernyataan Plasmodium vivax termasuk askomikota itu juga jawaban salah. Sehingga jawaban dari soal tadi itu adalah virus hepatitis B tidak termasuk makhluk hidup. Nah, jadi segitu aja untuk sesi bahas soal biologi kali ini.